Ratusan karyawan PT Duta Palma dari Kabupaten Bengkayang dan Sambas beratangi Mapoda Kalbar, Jumat sore 17 November 2023. Bahkan masa tersebut harus menginap di rumah Radang Pontianak demi menanti kepastian hukum terhadap nasib mereka pasca satu orang karyawan ditangkap. Inilah kondisi karyawan PT Duta Palma dari Kabupaten Sambas dan Bengkayang saat tidur melantai di rumah Radang Pontianak setelah satu hari sebelumnya menggelar aksi di Mapoda Kalbar. Kedatangan ratusan karyawan sawit ke kota Pontianak ini untuk menanti kepastian hukum pasca penangkapan terhadap salah satu rekan mereka dalam proses berjuang mendapatkan hak hormatif di tempat mereka bekerja. Mereka berharap tidak ada lagi penangkapan dan rekan mereka yang ditangkap ditangguhkan penahanannya serta tidak ada PHK oleh perusahaan setelah aksi ini. Saya bersama kembali kawan-kawan para pekerja dari PT Duta Palma mereka sudah baru satu malam menginap kemarin hampir jam 6 malam mereka sampai di Polda dan mereka diarahkan untuk istirahat di sini. Tujuan mereka ke sini pertama mereka mau bertemu dengan kawan mereka yang ditahan di Polda yang kedua mereka minta kepastian hukum mereka bagaimana apakah masih akan ada penangkapan kemudian yang ketiga mereka juga menilai status mereka ketika mereka berada demo di sini mereka terancam terancam untuk tidak bekerja Jadi kembali kami melihat ini ada kepastian hukumnya seperti apa dan di sini lah letak keadilan yang mau dilihat bagaimana kawan-kawan ini. Saya hanya menikmati satu kesan pada seluruh instansi penyakit serta seluruh tokoh masyarakat toko adat umumnya di mana bumi dipijak di situlah langit bumi menghargai adat istirahat kami hukum adat kami tradisi kami yang ada di Kalimantan ini mereka yang kalian tangkap itu bukan teroris bukan penculik bukan rapor bukan orang jahat tapi mereka menuntut haknya ya menuntut keadilan sudah sewajarnya mereka sewagai warga negara kesatuan Republik Indonesia ini menuntut haknya di tanah airnya sendiri jamin oleh undang-undang warga memastikan tidak akan mundur dalam menuntut hak mereka meminta pemerintah juga harus segera mengambil kebijakan agar persoalan yang terjadi antara PT Duta Palma dan karyawan segera berakhir saya akan mengharap kamu sudah langsung daripada saya tersangka boleh daripada saya tersangka daripada saya ditangkap lagi di sana lagi baik saya pergi sendiri saya pergi sendiri bukan berarti saya menyerahkan diri tidak ya saya seperti ini karena saya merasa diri saya benar walaupun disalahkan untuk membela kawan-kawan disini semua saya akan siap setelah sempat menginap di rumah Radak Puntianak masa kembali mendatangi Mapulda Kalbar yang selanjutnya pada sore hari kembali ke daerahnya masing-masing tim Liputan RUACC Muartakan